Halo sahabat tutet dimanapun kalian berada Bagi teman-teman yang pada semester berjalan memilih tutorial online sebagai salah satu tutorial yang diikuti Tentu teman-teman harus mempersiapkan beberapa hal dan harus menyelesaikannya Teman-teman, untuk teman-teman yang mengikuti tutorial online pada semester ini Apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang harus diselesaikan Silahkan teman-teman simak video berikut ini Oke teman-teman, tentu untuk melakukan tutorial online atau tuton Teman-teman wajib mengakses web UT khusus e-learning Yaitu di e-learning.ut.ac.id Kemudian untuk masuk atau login silahkan di klik Masuk ini atau login kalau dalam bahasa inggris Kemudian silahkan dimasukkan username nya yaitu name dan password nya Silahkan masukkan password dengan benar Setelah teman-teman berhasil masuk atau login ke web e-learning.ut Tentu teman-teman akan berjumpa dengan tampilan seperti ini Nah disini dituliskan tentu selamat jumpa pengguna UT online Nah pada prinsipnya teman-teman harus memperhatikan gambar yang ada disini Untuk mata kuliahnya ini sebagian saya blur ya teman-teman Kemudian ketika teman-teman melihat tampilan seperti ini Pada bagian kotak-kotak ini, ini adalah mata kuliah Yang teman-teman tempuh dengan tutorial online pada semester ini Nah sebagai contoh teman-teman Untuk bagian ini mata kuliah ini adalah bahasa inggris 02 Nah perlu teman-teman ketahui Bahwa untuk di tutorial online atau tuton Maka pada nama mata kuliah Akan diikuti dengan angka Seperti ini bahasa inggris 02 Nah 02 ini adalah kelas tuton Nah kalau di tutorial tatap muka atau TTM Tentu ada istilah untuk kelas TTM Kelas berapa begitu ya Tapi di tutorial online ini Sebutannya adalah seperti ini Bahasa inggris 02 Atau mungkin bahasa indonesia 03 dan seterusnya Nah ini adalah Nama mata kuliah dan Kelas tutonnya Nah di setiap hal apapun Ketika teman-teman Menyampaikan tentang nama mata kuliah Maka saya sangat menyarankan Agar teman-teman selalu menyertakan Kelas tutonya Jadi selalu tuliskan Bahasa inggris 02 Pendidikan kewarganegaraan 04 dan sebagainya Itu jangan sampai lupa Supaya tutor pun lebih Tepat di dalam melihat Kelas teman-teman semuanya Nah terkait dengan Tutorial online ini teman-teman Maka yang terpenting Teman-teman perhatikan adalah Kode dan nama mata kuliah Yang teman-teman tempuh pada semester ini Kalau disitu tertulis tuton FKIP pendes Atau tuton non pendes dan sebagainya Ini menurut saya Tidak terlalu Tidak perlu terlalu diperhatikan Tetapi yang terpenting adalah Kode dan nama mata kuliah Yang teman-teman tempuh Untuk tuton pada semester berjalan Itu benar Sesuai dengan Lib registrasi mata kuliah Atau mata kuliah yang teman-teman Registrasikan Nah ini sekilas tentang Tampilan yang ini Untuk tampilan yang ini Mata kuliahnya tentu berbeda-beda Sesuai dengan jumlah mata kuliah Yang diregistrasikan Untuk mengikuti tutonya Kemudian teman-teman Ketika teman-teman Lihat di bagian atas Tentu disitu akan ada tampilan seperti ini Yaitu ada tampilan pendahuluan Nah sebelum teman-teman itu Menyelesaikan sesi 1 Untuk setiap awal tutorial online Pada setiap semester Pasti teman-teman akan Menjumpai yang namanya Bagian pendahuluan Pada bagian pendahuluan ini Teman-teman harus mengisi dulu Selesaikan dulu Supaya Nanti bisa berlanjut ke Sesi 1 Atau teman-teman baru lanjut ke sesi 1 Selanjutnya teman-teman Pada bagian pendahuluan Ketika teman-teman ini klik Di bagian bawah Itu ada Bagian perkenalan Nah pada bagian perkenalan ini Teman-teman harus menyelesaikannya Karena ini wajib teman-teman Harus kalian selesaikan Nah untuk bagian perkenalan ini Cara mengisinya adalah Teman-teman silahkan klik Forum perkenalan Sehingga tampil seperti ini Nah ini silahkan dibaca Untuk Menyampaikan perkenalan Silahkan klik Tambah topik diskusi baru Kemudian Akan ada tampilan seperti ini Nah pada tampilan ini Pada subjek ini Teman-teman wajib isi Silahkan diisi Terserah Tetapi mungkin bisa Saya kasih contoh Misalnya perkenalan Tuton Atau apapun lah Yang berkaitan dengan tutorial online ini Kemudian teman-teman Untuk bagian isi perkenalan Teman-teman bisa Ketik di Bagian kotak ini Silahkan teman-teman Isi perkenalan Sesuai yang diminta oleh Tutor Tuton Kemudian teman-teman Wajib Klik post ke forum Untuk Nge-post Atau mengirim Pesan atau jawaban Atau bagian perkenalan tersebut Jadi ini wajib di klik Nah setelah itu Teman-teman akan Menjumpai tampilan Atau notifikasi Postingan Anda Berhasil ditambahkan Nah ini Teman-teman Wajib isi Perkenalan ya Kemudian teman-teman Silahkan teman-teman Kembali ke bagian ini Yaitu Setelah perkenalan Diselesaikan Teman-teman dapat Menyelesaikan bagian Tata tertib Silahkan Tata tertib Dan etika mahasiswa Ini di klik Ini biasanya Akan terdownload Otomatis Kemudian teman-teman Baca dengan baik Ditaati Dan dibatuhi Kemudian Untuk bagian Announcement ini Atau pengumuman Silahkan di klik Mungkin ada pengumuman Atau warta Dari Tutor-tuton tersebut Kemudian Untuk rancangan Aktivitas tutorial Ini silahkan juga Diklik teman-teman Karena disana Ada rancangan Aktivitas tutorial Sesuai dengan mata kuliah Masing-masing Setelah itu Teman-teman Pada bagian Tampilan seperti ini Di sebelah kanannya Adalah Sesi 1 Nah Ketika bagian Pendahuluan Sudah diselesaikan Ini saatnya Teman-teman Menyelesaikan Sesi 1 Maka silahkan Diklik Sesi 1 Kemudian Akan tampil Seperti ini Nah Pada Sesi 1 ini Teman-teman Menghadapi Tampilan Yang seperti ini Ya Disini ada Kehadiran Materi Inisiasi Diskusi Dan Kuis Nah Pada bagian ini Hal pertama Yang wajib Teman-teman Selesaikan Adalah Kehadiran Sesi Ke 1 Kemudian Disini Dijelaskan Untuk konfirmasi Kehadiran Mahasiswa Dalam kelas Tutor Silahkan Klik Kehadiran Sesi Ke 1 Jika nilai Kehadiran Sudah 100 Artinya Anda Sudah Berhasil Mengakses Kehadiran Tutor Sesi 1 Untuk Selanjutnya Anda dapat Mengakses Materi Tutor Yang lain Disini Jelas Teman-teman Bahwa Untuk Mengakses Materi Diskusi Dan Kuis Teman-teman Harus Menyelesaikan Kehadiran Sesi Ini Jadi Kehadiran Ini Harus Teman-teman Selesaikan Kemudian Ketika Teman-teman Mengklik Kehadiran Sesi Maka Tampilannya Adalah Seperti Ini Maka Silahkan Teman-teman Klik Hadir Sehingga Tampilannya Seperti Ini Nah Setelah Klik Hadir Teman-teman Silahkan Klik Menyerahkan Silahkan Diklik Sehingga Tampilannya Adalah Seperti Ini Jadi Nilai Anda Adalah Satu Dari Satu Nilai Anda Adalah Seratus Dari Total Seratus Dengan Demikian Teman-teman Sudah Berhasil Menyelesaikan Bagian Kehadiran Atau Absensi Nah Selanjutnya Teman-teman Setelah Kehadiran Tentu Teman-teman Baru Bisa Mengakses Materi Inisiasi Untuk Materi Inisiasi Ini Teman-teman Silahkan Teman-teman Klik Bagian Ini Biasanya Untuk Materi Inisiasi Ini Juga Tergantung Dari Tutor Ketika Teman-teman Maaf Ketika Tutor Menyampaikan Melalui PowerPoint Ini Dipersilahkan Kemudian Melalui Microsoft Word Atau PDF Juga Bisa Saja Intinya Materi Ini Diklik Maka Akan Terdownload Atau Silahkan Jika Tidak Terdownload Juga Teman-teman Bisa Baca Dan Di Download Disimpan Kemudian Ini Diselesaikan Dengan Baik Nah Sebelum Saya Lanjutkan Teman-teman Terkait Dengan Kehadiran Sesi Satu Ini Saya Sangat Menyarankan Teman-teman Untuk Mengisi Kehadiran Sesi Itu Secepat Mungkin Jadi Tidak Perlu Ditunda Sampai Hari-hari Keberapa Keberapa Gitu Jangan Tetapi Secepat Mungkin Teman-teman Bisa Mengisi Kehadiran Sesi Satu Ini Dengan Cepat Karena Juga Hanya Klik Dan Selesai Silahkan Semua Mata Kuliah Yang Ditempuh Pada Semester Ini Kehadiran Sesinya Itu Diselesaikan Semuanya Kalau Mungkin Teman-teman Bekerja Kalau Kehadiran Sudah Disikan Lebih Tenang Baru Setelah Nanti Ada Waktu Teman-teman Bisa Menyelesaikan Langkah Selanjutnya Seperti Materi Inisiasi Nah Setelah Kehadiran Sesi Satu Ini Selesai Kemudian Teman-teman Bisa Melanjutkan Ke Materi Inisiasi Selanjutnya Untuk Diskusi Teman-teman Ini Juga Wajib Teman-teman Selesaikan Di kolom Diskusi Ini Ada Diskusi Satu Untuk Sesi Satu Kalau Teman-teman Klik Diskusi Satu Ini Teman-teman Akan Menjumpai Tampilan Seperti Ini Nah Di Dalam Diskusi Ini Adalah Tempat Teman-teman Bisa Melakukan Diskusi Antara Tutor Dengan Teman-teman Antara Mahasiswa Dengan Mahasiswa Nah Pada Tampilan Seperti Ini Ini Untuk Pertanyaannya Saya Blur Teman-teman Silahkan Lihat Di bagian Paling Atas Dari Diskusi Tersebut Di bagian Paling Atas Ini Biasanya Adalah Tempat Untuk Penyampaian Dari Tutor Tutor Mata Kuliah Tersebut Jadi Jadi Mungkin Tutor Memberikan Paparan Singkat Atau Mungkin Memberikan Pertanyaan Seperti Ini Nah Teman-teman Tugasnya Adalah Ketika Tutor Menyampaikan Pertanyaan Seperti Ini Teman-teman Silahkan Ditanggapi Dengan Baik Bagaimana Cara Menanggapinya Teman-teman Silahkan Klik Bada Bagian Kanan Ini Ada Tanggapi Atau Teman-teman Silahkan Klik Reply Jika Dalam Bahasa Inggris Nah Setelah Klik Tanggapi Atau Reply Ini Maka Akan Tampil Seperti Ini Nah Disinilah Teman-teman Bisa Menyampaikan Tanggapan Teman-teman Dari Pertanyaan Atau Apa Yang Disampaikan Oleh Tutor Tutor Silahkan Disampaikan Dengan Baik Secara Ilmiah Dan Tentu Jangan Sampai Kopi Pasto Terhadap Jawaban Dari Mahasiswa Lain Itu Tidak Boleh Setelah Teman-teman Mengetik Disini Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Teman-teman Harus Selesaikan Dan Kirim Nah Teman-teman Ketika Teman-teman Mengetik Jawaban Mungkin Ada yang Mengetik Jawaban Di Microsoft Dulu Baru Dikopi Pasto Di Bagian Ini Ketika Teman-teman Mengerjakan Melalui Laptop Atau PC Ketika Teman-teman Klik Kanan Pasto Itu Mungkin Tidak Bisa Bisa Dilakukan Ketika Teman-teman Mengontrol Menekan Control Plus V Jadi Kalau Pakai Mouse Klik Kanan Pasto Itu Tidak Bisa Tetapi Teman-teman Tekan Saja Control Plus V Nanti Akan Bisa Ini Kadangkan Teman-teman Melakukannya Menulis Jawaban Di Microsoft Dulu Nanti Terus Di Copy Pasto Di Di Kolom Yang Sudah Disediakan Oleh Fasilitas Deton Ini Bahkan Saya Menyarankan Ketika Teman-teman Memberikan Jawaban Itu Lebih Baik Disimpan Di Microsoft Word Agar Nanti Jika Ada Error Atau Apa Teman-teman Tidak Kehilangan Data Sehingga Teman-teman Dapat Mengupload Jawaban Kembali Nah Setelah Teman-teman Selesaikan Jawaban Silahkan Untuk Mengirim Teman-teman Klik Post to Forum Nah Ini adalah Langkah Yang Wajib Juga Dilakukan Kemudian Teman-teman Pada Bagian Tersebut Tadi Ketika Teman-teman Sudah Klik Post to Forum Teman-teman Pada Bagian Bawah Pertanyaan Akan Muncul Nama Mahasiswa Jadi Nama Kalian Setelah Klik Post to Forum Harusnya Muncul Disitulah Jawaban Jawaban Dari Teman-teman Mahasiswa Dan Jawaban Kalian Itu Akan Muncul Disitu Nah Pada Bagian Diskusi Tersebut Teman-teman Juga Bisa Melakukan Diskusi Lain Yaitu Diskusi Dengan Sesama Mahasiswa Mahasiswa Itu Kan Memberikan Tanggapan Dengan Cara Klik Tanggapi Dari Tutornya Nah Ketika Teman-teman Ingin Menanggapi Mahasiswa Itu Caranya Juga Sama Yaitu Klik Tanggapi Di Bawah Jawaban Mahasiswa Tersebut Lalu Ketikan Jawaban Atau Tanggapan Kemudian Klik Post to Forum Demikian Seterusnya Nah Silahkan Pastikan Semuanya Clear Dan Selesai Dengan Baik Kemudian Teman-teman Ada Satu Lagi Yaitu Quiz Nah Ketika Teman-teman Klik Quiz Ini Salah Satu Contohnya Adalah Quiz Seperti Ini Saya Mohon Maaf Untuk Jawaban Ini Saya Blur Ini Adalah Contoh Pertanyaannya Jadi Teman-teman Di Dalam Quiz Itu Ini Juga Diselesaikan Dengan Baik Disini Sudah Ada Pertanyaan Dan Pilihannya Sehingga Teman-teman Tinggal Klik Jawaban Kalian Kemudian Untuk Mengirim Klik Cek Demikian Seterusnya Sampai Selesai Nah Ini Adalah Hal-hal Yang Harus Kalian Tahu Yang Wajib Teman-teman Lakukan Yang Wajib Teman-teman Selesaikan Pada Bagian Pendahuluan Dan Sesi Satu Sebetulnya Sangat Mudah Sekali Sangat Simple Tidak Memakan Waktu Yang Lama Tetapi Saya Sangat Menghibu Kepada Teman-teman Mahasiswa Agar Bisa Mengatur Waktu Dengan Baik Sehingga Semuanya Terselesaikan Dengan Baik Ingat Teman-teman Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan UT Pada Semester Berjalan Tentu Sudah Ada Tenggat Waktunya Baik Tenggat Waktu Untuk Materi Dan Inisiasi Diskusi Juga Untuk Tugas Silahkan Itu Dipatuhi Dengan Baik Supaya Usahakan Jangan Pernah Terlambat Jangan Pernah Mengirim Jawaban Atau Tugas Atau Apapun Pada Hari-hari Terakhir Semakin Cepat Itu Semakin Baik Tentu Akan Semakin Berkontribusi Terhadap Nilai Dari Tutorial Online Tersebut Dan Teman-teman Perukut Tawi Juga Misalnya Jika Pada Semester Berjalan Itu Teman-teman Menempuh Lima Mata Kuliah Misalnya Maka Pada Waktu Yang Sama Tengget Waktu Yang Sama Pada Sesi Satu Maka Teman-teman Menyelesaikan Semua Sesi Satu Di Tiap Mata Kuliah Jadi Misalnya Mata Kuliah Bahasa Indonesia Silahkan Selesaikan Pendahuluan Dan Sesi Satu Mata Kuliah PKN Selesaikan Pendahuluan Dan Sesi Satu Mata Kuliah Bahasa Inggris Misalnya Selesaikan Pendahuluan Dan Sesi Satu Semuanya Sampai Mata Kuliah Selesai Dan Itu D Selesaikan Dengan Tenggat Waktu Yang Sama Ada Pertanyaan Juga Di Teman-teman Mahasiswa Dari Kota Lain Yang Komentar Di Channel Youtube Saya Teman-teman Apakah Penyelesaian Tiap Mata Kuliah Harus Urut Sesuai Dengan Yang Tampil Di Layar E-learning Jawabannya Adalah Tidak Silahkan Teman-teman Bisa Menjelesaikan Mana Dulu Yang Menurut Teman-teman Lebih Mudah Ataupun Mungkin Teman-teman Ingin Menjelesaikan Lebih Dahulu Nah Semoga Video Saya Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Silahkan Di Share Teman-teman Kepada Teman-teman Mahasiswa Yang Lain Agar Mereka Juga Memperolekan Manfaat Dari Setiap Video-video Yang Saya Upload Semoga Ini Berguna Untuk Kalian Sukses Buat Teman-teman Yang Kuliah DUT Dan Sukses Menjalani Tutorial Online Sampai Selesai Dan Ingat Teman-teman Latur Waktu Dengan Baik Kuatkan Niat Dan Tekat Untuk Menyelesaikan Semuanya Ini Terima Kasih Selesai